Halo teman-teman, Biket Medin Wow Ini game artnya Kayak di ini ya Last of Us Oh iya, di game mafik ketiga ini Kita berjading tempat di New Orleans Jadi replikanya New Orleans di Amerika Kalau yang si Vito di Replikanya Ini dia Oh, jadi kayak pemberitahuan Sebelum kita main Game-nya ini Apa aja yang nanti bakalan ada Di dalam game ini Jadi gak bermaksud untuk menyinggung Siapa-apa New Bordeaux A modern city With traditional southern values I underestimated how far He was gonna go What he was willing to do Visit the historic French ward And enjoy local cuisine At one of our Five-star restaurants Killing them Wasn't enough Lincoln Clay Was using them To send a message Or Spend the afternoon In the bayou And take in Its natural splendor Sal Marcano Had no idea What he was going to unleash New Bordeaux Safe Family are headed far Make it your next Vacation destination This city survived The war of 1812 The civil war And god knows How many hurricanes But when Lincoln Clay Went after the mob He inflicted more damage Than all the wars And hurricanes combined I'm coming to you Okay Okay Kenapa kita dibahas terus ya Okay Lankan's mother Abandoned him In 1947 A couple of years after He was born As mother I heard she was Dominican I was figured As father was white Maybe not Italian Not that it matter Pada saat itu, kalau kamu melihat black, kamu melihat black. Yang sama sekarang, saya rasa. Dia berjalan di orphanage sampai 1958. Ketika kamu bertemu, Lincoln Clegg? 1966. Saya berjalan Black Ops dari Laos di depan CIA. Dia membuat saya melunakan oleh kawasan CIA-DOD. Dia berjalanan. Dia berjalanan. Dia berjalanan. Dia berjalanan berjalanan di seluruh perempuan. Dia berjalanan dengan kemahiran dan kemahiran. Setelah kotaan berjalanan, dia berjalanan dengan Sami Robertson. Sami berjalan Black Ops di Delray Hollow. Saya tidak boleh mengatakan bahwa saya menarik. Paku berjalanan ini adalah portohan. Mereka berjalanan berjalanan. Barangnya orang, mereka yang berjalan tersebut, mereka yang deusnya. Barangnya itu, mereka berjalan untuk rumah. Mereka menemukan untuk tempat yang mem refersi. Mereka menemukan untuk tempat yang dibalong. selamat menikmati ini kekakutan apa yang terjadi itu menghapuskan hatiku tetapi ini adalah hal yang terlalu kaget yang pernah saya dengar menggunakan uang yang benar untuk menjelaskan FED. Tidak seperti ini harga kita. Semuanya datang dari Skeleta. Selain itu, peanut berbanding dengan apa yang kita akan menjelaskan dari sana. Ada semua yang kita butuh untuk menjelaskan? Ya, itu saja. Aku ambil paham ke truk, kemudian kita bisa keluar dari sini. Hey, man, ambil paham itu. Bisa jadi ya, guys. Jadi, karena ini sequelnya, berarti ada kemungkinan besar kalau kita bakal bisa ketemu si Vito. Aku masih tidak pasti tentang menjelaskan dia seperti ini. Dia tidak bisa menjelaskan dengan truk, seperti yang kita tanya. Dia menjelaskan tempat untuk menjelaskan dia. Kalau kamu memiliki kemungkinan, aku ambil kemungkinan. Baiklah, itu saja. Tidak seperti ini. Lincoln, ambil pahamnya. Pahamnya ke dalam ruang lainnya. Tumpahnya supaya kita bisa keluar dari sini. Saya ingin kita pergi. Kau punya pahamnya supaya kamu bisa menjelaskan. Ayo, mari kita keluar dari sini. Ayo, mari kita keluar dari sini. Sampai jumpa di sini. Tidak, tidak. Copyright, copyright. Bentar. Cara matiin radio gimana ya? Toggle to radio Oh 3 sama 4 Oke Tengoklah, kita harus pembakar kota kita Kita tidak perlu pembakar yang menyerang ke atas kita Lalu orang tua ingin kita menjaga satu pembakar yang hidup Bantu mengembalikan pembakar kebukaan Seperti yang kau bilang, aku akan ambil kesempatan Tidak, jika aku belajar dari Vietnam Jika seseorang ingin menggantikan seseorang Mungkin mereka ingin melakukannya kembali lagi Selektor berkara-kara Perkara, jika kita pembakar Jika aku tidak melakukannya Pada saat ini Dia langsung ke dalam mobil, atau sejak nahan dari sini. Lepas itu, kita lewatkan turun ke abbiamo. Atau kembali betul ayam, aduh bayi yang di�it di rumah. Dia memastikan diri, dan kamu cambiarkan diri uai dan dia. Mereka melihat tauan sampai saat itu. Dia memastikan diri, atas dia. Dia merasakan diri yang dapat kamu untuk masakan diri dengan dia. Dia bukan suatu kebanyainan di air. Seorang wanita ingin tahu apa yang dia berpikir. Kau tahu apa yang dia katakan? Dia bilang, aku selalu bisa mengambil ke belakang. Ya Tuhan! Hei, kau tanya. Ya, tapi aku kira kau akan beritahu cerita-cerita tentang sebuah gook yang memasaknya. Maksud saya, Tuhan! Jadi ada beberapa-berapa bagiannya gitu. Chris Coffield. Oke. Wow, kayak Las Vegas ya. Jujur, ini game pertama kali gue mainin, guys. Mafia. Jadi gue sebelumnya belum pernah sama sekali mainin game Mafia ketiga. Dari yang pertama sih. Pertama, kedua, ketiga, belum pernah gue sama sekali mainin. Dari yang pertama, kedua, ketiga, belum pernah gue sama sekali mainin. Kau mungkin tidak akan terlalu bergabung dengan kau mencari-kauan itu, Yos. Aku akan tinggalkannya di bawah sini. Jadi gue belum pernah tahu gimana gameplaynya dan gimana... Waktunya untuk lihat kalau ID-nya ini berharap. Kembali ke penggunaan, Doc. Staten Bank of Louisiana. Oke, kita jadi sekuriti bank ya. Yang biasa ngambilin duit itu ya. Ada yang lain-lain ini mungkin akan terlalu keras dengan bahasa-bahasa ini. Tidak seperti aku belum pernah nama n**** sebelumnya. Aku tahu, tapi aku cuma bilang, jika aku bergabung dengan itu, tidak ada apa-apa yang terlalu keras. Ini yang satu-satunya yang aku peduli. Ini untuk mengambil tangan kita pada duit itu. Yang biasa ngantriin duit ke ATM-ATM itu gak sih? Ketika aku bilang sesuatu tentang keras, itu saat kita bergerak. Baiklah. Terima kasih telah menonton! Kalian bisa ikuti aku. Bagaimana dengan kalian, Ayo ambil tangan itu dari truk. Kalian akan menangkannya ke ruangan. Berapa banyak yang kalian bawa? 238.546 dolar. Bagaimanapun. Saya akan bawa Miss Gail bawa ke pejabatmu saat kita selesai. Dia akan menemukan penggunaan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Kita harus menemukan penggunaan itu. Kamu mengumpulkan apa-apa? Masih masih di latihan. Bagus. Ada apa-apa yang terlalu banyak untuk aku risaukan. Kamu bisa menemukan itu di jalan keluar. Kau beli ruangan di celah. Di sini. Kau beli ruangan di celah. Aku belum pernah melihat kalian di sini. Kau beli ruangan di celah. Dia baru saja keluar dari servis. Kau beli ruangan aku sudah mencari ke sini selama bertahun-tahun. Aku sudah di negara untuk dua tuas. Kau beli ruangan di sini. Kau beli ruangan di sini. Kau beli ruangan di sini. Kau beli ruangan berangkasnya. Kau beli ruangan itu. Itu seorang pemburu yang aku lakukan. Hari ini. Kau beli ruangan itu semua yang monggirkan. Kau beli ruangan di sini. Ibu kisah nunca ketuang. Lihatlah itu. Enak tahu kalian beratah-bahagia segera-bahagia itu. Washington itu telah dihubungi sementara warna. Dia di sini, dia dihubungi ke Dallas, kemudian kembali. Tidak membuat sebuah senjata. Di sini kita. Bawang itu di tabel di sana. Perasaan tadi kayak masih ada... Oh, kita mau bakar uangnya ya? Tak pernah melakukan detail ini sebelumnya. Saya pikirnya akan lebih besar. Saya akan melakukan pekerjaan. Hanya saja saat ada masalahnya, ketika fluknya berada. Tidak. Ada sedikit panas di sana. Saya pernah menggunakan kohol untuknya, tapi tahun-tahun kami mengubungkan minyak. Memangkan pelan-pelan yang lebih konsisten. Ada seorang yang datang ke rumah, mencoba mengubungkan minyak minyak. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin. Saya tidak pernah berada sehingga saya melihat itu. Tidak. Tidak. Kita harus bergerak. Tidak. 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 Oh, saya harap kombinasi Skaleta Ganas ini benar-benar. Oh, saya akan kelihatan. Baiklah, jatuh Godzilla. Jackpot, teman-teman. Sialan! Kau menyebabkan alarm? Sialan, aku tak nampak buku ini. Kita ada sistem yang berbeda. Baiklah, kita akan mencari garam-garam sampai Danny selesai menyerang. Hei, kau akan menjelaskan ini. Aduh, stent! Sialan, menyala! Sialan, menyala! Sialan, menyala! Jangan jalan, pergi dan tolong! Yuruh! Aduh! Aduh! Mega-dekat! Yuruh! Abis peluru gua Eh gua butuh peluru Oke 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 Sip Dikit banget kita ngambilnya Masa cuma satu tas Oh ini kayak pick locking mobil Di mafia 2 ya Oh oke Wah ini dia Yang gua butuhkan bro Machine gun Hit em with the smoke Shit man these guys ain't fucking around Face way worse than this over in Nam Little smoke don't be shit Stay close to the vault Watch for the drill I'll deal with these assholes Huh? Get me out of here Sammy had men all over the place One of them worked at a cleaners And stole the uniforms Georgi Marcano and Lincoln Clay Wore on the day of the robbery Another one was a janitor at the Federal Reserve And he provided a rough layout The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly And none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob One week before Mardi Gras February 20 You just come from Vietnam? That's right I was a Marine In the Pacific You can take it from me Just because you're home Doesn't mean you're back You understand? People around here they don't They don't get it You never will Keep your ass out of the trouble If we want to make a weapon We'll go to him Sorry, I'm late Got caught up crossing the bridge Don't worry about it Excuse me, sir I'm looking for my stepbrader Lincoln Clay You seen him? He used to get ticked off If you even a minute late Kiss my ass There he is How was the trip? Lears, how this is the first time in four years And somebody telling me where to go, what to do, or how to do it It was fucking great Hey, what's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops He used to pull his head at his ass Same as ever then Brother, you have no fucking idea Damn, Ellis She's looking good Just like I left her Man, even I know not to fuck around with your cop Hmm All right, come on I'm ready to go home Hmm Hmm Wow, seru nih Mobilnya nih Keren-keren Di mafia ketiga nih Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Close step Oke Sini ya Jadi ini Sebelum Perampokan kemarin Perampokan yang tadi Gue lupa lagi tanggalnya Yang perampokan tadi Tanggal berapa tuh Can he go stand in front of the kitchen window And sip his whiskey like he was expecting you to come strolling up the sidewalk? Don't say nothing about me telling you that I won't He'll be fine once he sees you Ever since Mama Hell, you know how he gets Polis awareness Polis will attack if you commit crimes Oke, polisi akan menyerang kalau kita melakukan kejahatan Bersikap mencerigakan Atau melanggar Peraturan I won't You remember Marty and Ron Langford? Sure They moved up to Empire Bay a year so after you shipped out Started selling weed They callin' ask me if I want something I say show Free money as far as I'm concerned Anyhow, a month back Marty drops me a line and says they're moving into heroin That they're looking for a partner down around these parts Can't imagine Sammy was too keen on that I never told him about the weed That ain't nothing to nobody But this, I gotta talk to him about I ain't said more than three words And he's yelling about the feds How we don't need J. Edgar up our asses And what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood We ain't selling no dope to no children Heh, like they got any money to begin with Fuckin' around aside Aaron was pretty serious shit We had a couple guys over in Naam who were running it Found up pissing off the wrong person Oh, what happened to me? Shit, man, I know what's what That's why I'm talking to Georgie about it There's no way Sal's gonna go along with that Georgia says he'll keep his old man from fighting out We'll still clear the high-low with Frisco Just selling the French wall George's Uncle Lou won't say shit As long as we give him a taste of the action I don't know, man George is a cool cat and all But heroin ain't the kiddie pool Come in on it with us I bet he'd agree to a three-way split I don't know I kind of need to lay low a bit Figure some things out Yeah, all right It's a bite Come on, we're going through the front I ain't having your wall here I asked you to back down Look who I found pain handling out in front of the train station Pleasure, man Welcome back, baby Boy, I sent you to bring Link on Clay home Not the big nigga who ate him Well, shit, old man I finally went somewhere they knew how to cook Welcome home, son How are you? I'll be better once I get some of that shine in me I always did love corn whiskey I would like to make a toast My father used to say That the real worth of a man came from the mark He left on the word When Lincoln first told me he was joining the military I was against it Too dangerous, I say Let those people fight their own war, I say But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark And that's precisely what he did And so... So part of you Paul Lincoln Bienvenue à la maison Paul Lincoln Bienvenue à la maison 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 Father James Imagine being trapped In a dark room And there's no way out And every fear Every nightmare you ever had Is in that room With you And there's no escape From any of it And then One day A door opens And you're free to go Just like that The thing is You made your peace With your terror And your fear of death And now part of you Is afraid to leave it behind But what choice do you have? Every soldier has to walk Through that door One way or another Man That whiskey's gonna Wait in the morning Hell man Just sleep it off The room's the same As you left it I'm gonna take the basement The basement? Why the fuck You wanna crash down there? I'll see you in the morning Man That wall must have really fucked you up Ini Adik tirinya dia ya Berarti ya Gue lagi bingung Gue lagi mencoba Menerka-nerka semuanya Jadi ini dulu Berarti Semibar ini Tempat tinggalnya Si Lincoln dulu ya Sebelum dia pergi berperang Wow Ada majalah playboy guys Ini TV jaman dulu ya Nah yang ini apa itu? Oh lomba balap kuda Ini mana lemari kita? Kita bisa ganti baju gitu-gitu gak sih? Ini apa guys? Wow Di game mafia ini Banyak Foto-foto yang tidak baik Untuk dilihat Go to bed Oke Ini kan sequel ya Berarti kelanjutan dari mafia kedua Apa ya yang kira-kira lanjutannya? Pokoknya di kejadian kemarin Waktu di mafia kedua Tamatnya itu Itu menurut gue bener-bener Mengecewakan Karena gue gak nyangka tamatnya kayak gitu doang Dan secepat itu Talk to Sammy and Alice We barely have two nickels threw up together Now we paying for all that food Jesus Christ Watch that mouth of yours We wouldn't be in this mess If you were to listen to me What mess? It's not something you need to worry about Lincoln I got it under control Under control? God damn it You need to Boy I'm not warning you again Have it your way old man Let him be He needs to cool off You mind telling me Who's got him so riled up? We've been having Problems With the Haitians But like I say I got it under control Well trucks all loaded up I figure we got enough out there for Should I should I come back? In honor Of your returning to us safe and sound I made a donation To Father James here Supplied him with food He can hand out To some of our needier family I was hoping you'd lend me a hand Lincoln And give you a chance To see the neighborhood This thing with the Haitians How serious is it? Bah You know Alice Someone looks at him the wrong way He's on them like a wet dog Like I said I can now come back Nonsense Lincoln needs to get out Enjoy the day Besides Be good for the two of you To spend some time together Gone Those people waiting on their food Oh I saw Lincoln Couple times Once he was first back He told me he wanted to Leave town Head out to California Now he had a friend In the service Who could get him a job Working at the Mary Island shipyard And the only reason he came back Was to tell Sammy and Ellis goodbye But then he found out About the trouble Sammy was having With those Haitians So we decided to stay in hell Those Haitians They are bad news No talking to Lincoln out of it Whatever else he might have become Lincoln was always loyal Six days before Mardi Gras Well then most likely Three month apprenticeship to start Then the union let you in You tell Sammy and Ellis Not yet Gonna wait a few days Didn't want to bring it on them Since I just got back They won't like the head But then they'll come around You need to do what's best for you Go ahead and start serving those folks I'll be back Oh ini Father James nya masih muda ya berarti Tadi pas dibawah wancara Father James nya udah tua Rambutnya udah putih Give Sammy my best Lincoln Yes sir Warm meal, warm heart Oh sure Thanks Good morning You deliver a real blessing here Lincoln Thank you Blessings mine ma'am A couple of days back and they already got you working? I'm happy to do it Means a hell of a lot to all of us Don't get old son It's a fucking shit show I'll see what I can do about that Hey there Lincoln How are you Regine? I'm good Nice to see you around the holler again Nice to see those big brown eyes again Well they'll be over at my aunt's place With the rest of me You should stop by Maybe I'll do that Lincoln We got trouble Hah? Oh Regine What's we done with you Lincoln? Some is next Wow kita diserang Motherfucker's over here Terima kasih. Sejak 1959, dia menciptakan polis rahasia yang disebut Tonton Makut, dan orang-orang mulai meninggalkan. Sebagian tersebut berada di Amerika Selatan. Bersambung dengan orang-orang yang baik, krim yang baik. Mereka menciptakan kembali bagian yang menjadi gang Haitian. Lincoln menemukan bahwa mereka menempatkan kembali, dan dibuat oleh orang-orang yang namanya Baca. Baca? Oke. Terus kita menyamperin Baca gitu. Kamu dan Farah James sudah selesai? Kami terkejut oleh Haitian. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Six, uh, seven months ago, folks in the hollows started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Eh? Then those bad tasks on the lows started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in three months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians, it's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How we don't find them? Back in the twenties, folks used to pull salt out of the bayou. They built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Okay. Or... We could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers. Then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Okay. Yeah, but no, but no. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. Yeah, but no, but no. I'm a soldier boy. I follow Yeli. Be careful here. Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. I'm sorry. What's the fuck? What's the fuck? What's the fuck? Is the fuck? Like, God. It's a... You've never noticed. Kau tahu ini cara kau ingin bermain ini Yang terakhir yang mereka akan menunggu adalah menyerang dari air Kau kembali ke ruang, tinggal dengan kereta Aku akan bertemu di sana saat ini sudah selesai Semoga kau tahu apa yang kau lakukan Percayalah, Ellis Sekarang di sini, ini akan terlalu di belakang kami Berapa banyak orang yang kita hantar? Satu-satunya, orang lain akan mencari Perlest Stalking, menghentikan musimu dan jangkauan mereka Ketua-ketua atau membuat suara, dan indikator musimu akan meninggalkan Boss mengatakan, jika kita harus menyalahkan setengah hal itu Kami akan melakukannya 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 Tentu saja Wow, seru nih. Mafia 3 ada stealth-stealth kayak gini nih. Kok dia nggak denger? Hahai! Mati lu. Haitian. Terus kita kemana? Find Baka. Oke. Should've killed that old man a long time ago. Whistling. Oh, ct. To drive names away and thin out the group. Jadi biar misalkan musuhnya kalau misalkan berkumpul. Ask him to come down on us. That cracker asshole don't give a shit about some worn-out nigga. Long as the money coming in, Markano don't care who's handing it to him. I heard something I don't like. He's not one of- Ketahun nggak? Ketahun nggak? Ketahun nggak? Ketahun nggak? Nggak, 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 nggak. Nggak ketahuan dong. Mantap sekali lu, Din. Nggak ketahuan. Numpetin dulu awan mayatnya. Kyoyi. Oh, kita ke situ aja Oke, gak kerengeran juga Masuk kali Who the hell did that? Mantap Kita buang dulu mayatnya Kita panggil lagi Satu persatu Sini gak deh Oh iya, kesini dong Dimana temanmu? Huh? Aku akan bawa panggilnya Wee, aku akan menemukan dia Tidak, 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 tidak 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 Hmm, salah lo. Salah lo, Kemari. Mana lagi? Mana sih? Oh, itu dia. Mana lagi? Hmm, gampang banget, sumpah. Hmm, gak ada lagi. Isi darah lo ya, guys. Oh, kayak di mafia pertama nih, isi darah ini. Kotak obat. Oh, goblok. Ada musuh. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Oke, dia bawa shotgun. Kayaknya dia sudah hilang. Badi yang mati di sini. Sudah hilang, sudah hilang. Aku sudah hilang. Hmm, sebelum dia menembak. Hmm, apa yang ini? Hmm, apa yang ini? Apa yang ini? Kita terus berhenti sampai kita menemukanmu, bro. Mana sih? Oh, itu, 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 guys. Oke, guys. Kita pukulin lagi aja. Hmm, apa yang ini? 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 Oke, kau tidak melihatku. Aku adalah rumput. Aku adalah rumput. Hmm, cok slam aja, guys. Tidak ada orang yang melihatku. Lagi lagi. Oh, itu, itu, itu. Lagi, lagi, lagi. Sana tapi di, ngampein di sana. Dih, gak jelas. Tidak ada orang yang keluar dari saya Kau tidak membunuh dengan Afakanmu Tidak ada orang yang pernah membunuh Dia sudah membunuhkannya apabila kau tiba buka Kami bisa membunuhkannya, lalu membunuh itu yang tidak bermanfaat Tentu saja saya akan menghantar seseorang di tempat ini. Dia berat ke depan. Bukankah kau! Kau menangkapnya! Bukankah kau! Kau membuat kesalahan besar mengambil halusnya. Kau! 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 Tidak ada yakin yang lebih baik. Kau! Kau lebih baik! Kau, Kete Kosong! You fucking dick! Damn you to hell! Take it easy! Take it easy. Take it easy! He kept me in there. Locked in there. Day and night. Bees me. Yous me. I kissed you, motherfucker! You and your entire goddamn family! He's dead! He's dead! He can't hurt you anymore. It's over. Chopit? Over? Over? This is never going to be over. Pajam! Fucking Haitians. Wow, 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 wow. Kita dulu. Molotov and grenades. Mincet G. Mincet G. Mincet G. Mincet G. Tidak. Terlalu panas. Jangan ke dalam. Itu juga yang membuat saya... 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 Itu juga yang membuat saya pindah. Itu juga yang membuat saya pindah. Lepas ke Alice. Guys, saya ambil senjata dulu ya. Sebentar. Takutnya kita tidak melawan banyak musuh. Oh, di atas tuh. Oke, mantap. Tidak. 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 Basta Skojo, Pan. Sampai jumpa! Kau pergi ke mana? Kau tak berhenti sampai kita menemukanmu, bro! Dia masih belum tahu kita ada di mana Mamam tuh Kau tak berhenti sampai kita menemukanmu, bro! Kau tak berhenti sampai kita menemukanmu, bro! Apa itu dia? Aku benar-benar di sini Itu Alice Mantap Terima kasih. Oke, misi berhasil, guys. Akhirnya mati juga tuh ketuanya si apa? Si bakat dari ketuanya si Haitians. Aku tak tahu. Kadang-kadang aku pikir dia kehilangan rasa ini. Karena seorang lelaki yang tak berhubungan ke violonan, tak bermaksud dia kehilangan sesuatu. Aku tahu, itu membuat aku tertanyaan apa yang terjadi setelah. Tidak, aku tak tahu. Jelaskan kepada aku. Tak mengapa apakah itu adalah bulat atau tangan Tuhan. Kita semua akan pergi ke tempat, kan? Aku sepertinya. Ellis, kita tak perlu berbicara tentang itu. Aku berdoa bahwa Pops akan menjauhkan kita berdua. Tapi kalau dia tidak, setiap perempuan di Hollows akan mencari kepada kami, atau gunakan untuk kami. Hanya mengatakan bahwa kita harus bersedia apabila hari datang. Ya, itu bukan sesuatu yang kita harus risaukan sekarang. Jadi, hanya mencari dengan pelan-pelanmu, apa-apa? Jadi, si Haitian sini nyerang daerah Hollow, karena merasa seharusnya orang kulit hitam itu tidak bekerja sama dengan orang kulit putih. Tapi di tahun segini, bukan yang masih ada perbudakan ya, guys? Eh, apa sudah tidak ada ya? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. It was never going in. That's how a man can end up working for Sal Marcano. Hmm. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I shall handle my own business. This ain't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this, but every night on the TV, right after the news, they show the names of other boys killed over there in Vietnam. I'll be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the way. Soon or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we going to do about Marcano? Pam has got that money one way or the other. What are you going to be enough to cover? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Okay. Wants you to meet him up at the country club. Okay. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. They may not like it, but they're not going to say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Okay. Fine. I always did want to see the inside of that place. You need to do whatever sell us, yeah? For all our sex. Yes, sir. Sal Marcano ini gue tebak, dia tuh mungkin mafia Italy. Yang mana kita punya utang sama dia. Dan kita harus membayar yang tepat waktu. Man, berapa utang ya? Oke deh guys. Sampai sini aja dulu gameplaynya. Untuk mafia ketiga ini. Gue sejurnya masih terbata-bata masalah gameplay. Eh bukan masalah gameplaynya. Untuk ceritanya, plotnya. Soalnya masih lompat-lompat. Jadi nanti mungkin gue pengen coba baca-baca sedikit. Gimana plotnya di game mafia ini. Jadi apa perannya si Sammy? Apa masalahnya? Alice itu gimana ceritanya? Bisa jadi stepbrothernya si Lincoln. Nanti gimana si baka itu tujuannya apa. Selain untuk merampok si orang-orang di holo ini. Gitu-gitu deh. Oke. Oke guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa like and subscribe. Comment-comment tanya. Oke? Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati